Halo guys, balik lagi ke channel Cajam episode 22 dari series 27. 22 adalah tahun, nah ngeles padahal salah, episode 27 dari series fantasy FC Kermode kita di Viva 22, tahun 2022 ini adalah video pertama Cajam, happy new year buat anda semua, dan ya kemarin kita ninggalin episode terakhir, gua kasih dorasi panjang buat anda malam tahun baru, saya break di tanggal 1 kemarin kan, dan ya gua enjoy banget kemarin nge-record episode itu, dan lu udah liat sendiri hasilnya, gameplaynya segala macem, dan gua cuma berharap gua bisa mempertahankan at least, ga peduli mau memang difficultynya kemarin memang belum se-legendari itu gitu kan, kita udah naikin ke legendary dari world class, atau memang ternyata mungkin itu karena hanya pramusim, banyak lah konspirasinya, tapi apapun itu, yang terpenting adalah ya gaya mainnya gitu kan, kalo misalnya kita bisa, itu kan sebenernya kemarin itu yang 3 pertandingan yang istilahnya dipertontonkan sama para pemain kita, itu kan gaya main yang sama kayak tahun lalu, cuman dibikin lebih cepet, lebih advance aja mungkin bisa dibilang, dari mulai lipstick dribblingnya segala macem, passing-passingnya dan finishingnya, jadi itu yang gua berharap bisa gua terus lakukan, terutama nanti ketika itu udah masuk ke musim kompetitif, oke? Jadi episode ini kita bakal mainin semi-final, pertandingan berarti lawan siapa? Viadolid kalo gak salah, di pre-season, di Belgia, dan kalo misalnya kita berhasil lolos ke final dan juara, hadiah uangnya bakal dapet lebih banyak, tentu saja, dan kita butuh duit, oke? Apalagi di awal ini gua ngasih liat, ini udah nganggur ternyata pak, si Telmo Borges, ini scout yang memang kita dari kemarin set buat dia ke Italia, ke negara kita, 9 bulan, dan untuk sekarang mungkin gua akan bebasin aja, Kemarin itu kan kalo misalnya lu inget, di awal gua sempet kasih dia untuk cari pemain yang tipenya technically gifted, abis itu dilanjutin dengan cari defender Sebenernya ada beberapa tipe lain, ada winger, ada physically strong, ada playmaker, ada keeper, ada attacker, defensive minded, dan yang terakhir Annie Jadi untuk sekarang, ini tutupan facecam, makanya gua bacain, untuk sekarang gua bakal bebasin aja, selama 9 bulan, biayanya 360 ribu euro, Telmo Borges, scout bintang 5, bintang 5, bebas mau nyari pemain seperti apapun Dari posisi manapun, untuk masuk ke academy, oke, jadi Annie kita langsung singkat, dan ini ya bayar pak, jadi keluarin duit lagi, jadi kalo misalnya gua update transfer budget kita Ini yang 9 bulan ya untuk Borges ya, kita di angka 8,5 juta, 8,4, terus wage budgetnya segitu, jadi ya butuh sekali kita tambahan budget dari pramusim Nah, sebelum kita masuk ke preseason, dimana kita bener gak, Valladolid, ya bener ya, jadi ini semifinalnya kita lawan Valladolid, terus semifinal sebelah itu Arby Salzburg lawan Gen Kemarin kita berhasil memucak kelas main grup, 3 pertandingan, 3 kemenangan, nyatak 10 gol, kebobolan cuma 3, GD 7, plus 7, dan 9 poin Dan ini grup sebelah, Valladolid itu udah di posisi kedua, cuma unggul GD dari Feyenoord, menarik, makanya kita lolos ke semifinal Terus kemarin juga kita udah sempet dapet hadiah uang berapa? 1,2 juta kalo gak salah ya, ya bener ya, jadi kita berhasil lolos dari grup, dikasih hadiah uang 1,2 juta Kalo kita berhasil lolos ke final, dapet tambahan duit lagi, dan kalo juara, makin gede lagi hadiah uangnya, jadi penting, tentu saja Sebelum kita mulai, langsung saja mungkin, gak usah basa-basi lagi, pemain yang kita sudah tau sebagus apa dari Winter Series tentu saja Dan kemungkinan besar ini bakal jadi pemain yang kita bawa lagi nanti ke Roto Glory, entah gimana caranya Tapi anehnya dia di series ini, di save-an ini, free agent, jadi menurut gue, tidak masalah sama sekali Dia mungkin memang bukan bakal jadi pemain utama, dalam artian, ya dia akan punya ceritanya sendiri nanti di Roto Glory Pemain satu ini, jadi untuk series ini lebih ke, oke dia pemain backup yang mungkin kita bisa sekali mainin Sekaligus gue juga membiasakan diri untuk mengenal gaya mainnya Mokoko seperti apa Maksudnya ini pemain free agent, tanpa klub, gratis, jadi kayak menurut gue, gak ada masalah sama sekali sih Kita bisa langsung sikat, kita bisa langsung coba untuk approach Berarti langsung negosiasi sama si Mokoko dan agennya, oke Jadi episode ini, sepertinya akan ada 2 pemain free agent yang gue datengin Satu lagi adalah tentu saja si pemain midfielder Spanyol itu yang gue gak bisa sifat Waduh, dia mintar oleh important, tapi buset dah berarti ratingnya udah 70 plus plus ya Gak bisa dinegosiasi kalau misalnya roll soalnya Dan urusan nanti Esposito, kalau Destiny kayaknya sih udah, yaudah lah ya, gak usah lah ya Live back kita udah oke banget, jadi pertanyaannya tinggal Esposito perlu atau enggak, udah itu doang Dan ini masalahnya Mokoko minta rollnya important Kalau saja dia dibawa important, rotation atau dibawa, menurut gue aman-aman aja datengin Esposito Kita gak terlalu pusing untuk mikirin rotasi dan lain-lain gitu loh Jadi sekali lagi di awal gue udah bilang ya, kalau misalnya gue, meskipun emang rollnya important sih Cuman kalau misalnya gue gak mainin dia sesering itu, ya lu mengerti kenapa Karena kalau misalnya Mokoko jadi starter di Venezia, Rotoglore kita gak bawa dia Dia udah punya cerita di Venezia gitu loh, ya terserah anda aja jadinya Waduh, ini gajinya kita disuruh ngasih lagi Oke, 20 ribu, gaji tertinggi di squad kita tuh 30 ribu kan kemarin kan Gaji 20 ribu euro per pekan, gede sih Terus signing bonus 100 ribu mungkin, gue gak tau sih Bener-bener buta masalahnya Harusnya aman kok Oke, nice, overpaid berarti Tapi udah done deal, langsung Yusofa Mokoko, mantan pemain Borussia Dortmund Yang saat ini free agent, entah kenapa dilepas sama Dortmund Resmi bergabung dengan Venezia Welcome Ratingnya dia 71 Ya, rating 71-17 tahun tuh emang gila banget pak Dan gak heran dia minta role important sih Market value 4,7 juta, liat Jadi, ya ini kita untung hitungannya Jadi, ini adalah signing kedua kita setelah kemarin Michael Kuisans kita datangkan Dan, ya lu udah tau sendiri apa yang dia lakukan kemarin kan di preseason Pemain kedua yang bakal gue sikat adalah Alex Cardero Ini katanya pemain Real Oviedo di Real Life ya Kemarin pada bilang Jadi, ini pemain yang luar biasa 18 tahun Main Spanyol Punya flare segala macem Jadi, dan gratis juga Gak punya club Kita approach aja langsung pak Gak usah lama-lama Udah kita sikat aja pokoknya Ada bakat kayak gini Lagi gak punya club Pemain muda pula Yuk, gabung sini ke Venezia Ntar urusan kita Squadnya penuh mesti ngejual siapa Ini lagi proses, tenang aja Oke, dia minta role sporadic ya Sesuai harapan Ratingnya emang paling 60an ini Lihat kan Generic face-nya dia gak beda jauh sama muka aslinya dia gitu loh Jadi kayak semacam real face Lihat Gak buruk gitu loh Kan banyak generic-general face-nya yang buruk banget kan Wah, langsung interkontrak jangka panjang 5 tahun Siap Ini gak tau deh buat semifinal Si Busio Ampadu Kayaknya belum balik juga ya Yang Pada ke PL dunia kan Oke, tidak pakai release clause Terus gajinya sekarang Mari kita Oke Dia cuma minta 2.500 euro per pekan Dengan saring bonus Terus 23.000 euro Terus kalau main 10 pertandingnya Tambah 25 lagi Jadi total 50 lah Ya oke lah Menurut gue Bisa diterima Nice Oke Dan di langsung Ini cepet nih kita nih langsung nih 2 deal Free agent Dua-duanya pemain muda Di bawah 19 tahun Gue bayangin Mokoko 17 Cardero 18 tahun Dan dua-duanya Bakatnya luar biasa Gue sangat Sangat excited sih Buat Lihat mereka bakal seperti apa Oke Jadi untuk sementara Gue akan tahan ya Jadi Pretty much Simpelnya Rating Esposito Mokoko itu sama 71 pak Oke Esposito memang 20 tahun sekarang Tapi ya Sekali lagi Esposito itu punya Cerita Dia pernah 6 bulan Laundi Venezia Dari live Dan lain-lain Dari inter Jadi Masuk akal Dan bisa juga sebenarnya sih Kita approach to loan Tapi Balik lagi Pertanyaannya adalah Sekarang bukan masalah Kita punya duit atau enggak Atau Kita bisa loan atau enggak Untuk menghemat gitu kan Pertanyaan adalah Kita butuh atau enggak Karena untuk serahkan Lu tahu sendiri Kita ada banyak sekali Well not bad Ternyata 67 anjir Bagus banget sih Lihat market value 2,4 juta Kita datangin gratis bro Sama kayak tadi Mokoko Market value 4,7 juta Kita datangin gratis Oke Jadi selamat bergabungi Untuk 2 pemain terbaru Venetia Yang kita langsung sikat di awal Kayaknya sih gak bakal ada Berita-berita begini Ini kemarin Corona dibawa ke seri A Sama Bergamo ya Terus Alexander Isaac Ke Bayern Berapa 85 juta Gila Hermoso ke Tottenham Halo mana berapa Gue dikasih lihat berapa sih 51 juta Barcelona beli screenier 73 juta Musa Dembele ke Lille 27 juta Wah gila asli Semifinalnya Jerman Belgia Ya PL dunia Coba deh Kita update deh Jadi PL dunia itu Sekarang Semifinal Satu lagi siapa Inggris Ngalain Portugal 2-0 Anjir Inggris ke final PL dunia Terus Jerman Atau Belgia Di quarter final Austria Ada pemain kita kan Ada snack Out Tapi ya Austria Mantep banget Terus siapa quarter final Terus England tuh Ngalain Perancis Portugal Ngalain Itali Belgia Ngalain Spanyol Anjir Finalnya berarti Antara England Jerman Atau England Belgia Menarik sekali Oke Jadi Sekarang kita coba Untuk Cek dulu Pemain-main baru kita 2 main baru kita Langsung kesini aja Development Paling muda Usianya udah pasti Oke Yosofa Mokoko Pemain Jerman Pemain muda Berusianya 17 tahun Yang pace-nya udah oke banget Terus Shooting dia Finishing dia udah 77 Anda bisa lihat Volley 77 Terus dribblingnya dia Apa ini? Ini yang gue bener-bener Gak sabar sih 85 agility 85 balance 84 dribbling Ini bakal kerasa banget sih Apalagi dari kemarin Lu liat kan Gue pengennya pake Livestick dribbling terus kan Jadi yang paling cepet ETA-nya 5 pekan tuh Disini Target man Tidak melatih pace-nya memang Well kita bisa bikin dia Jadi 5 bitang skill moves Terus langsung Terus naikin pace Udah mobile strike-nya dia Meskipun lebih lama Sepakan ya Dan dia dikit lagi naik ke 72 ratingnya pak Jadi cepet banget ini Meskipun sebenernya target man Bakal naikin work rate attacking-nya jadi high Tapi akhirnya bisa gantian lah Dua-duanya penting ini kok Mobile strike-nya dulu aja Baru ke target man Untuk Mokoko ya Terus Alex Cardero Oke mari kita lihat ya Dia juga udah 4 bintang skill moves Dan 4 bintang weak foot Lu bayangin pak Pace-nya oke Dribblingnya sekali lagi bagus 73 kan Kolom dribblingnya Terus passing-nya juga oke 72 short pass Jadi modal dia udah lumayan bagus ini Ditambah lagi 4 bintang-4 bintang Work rate udah perfect Kita bisa mungkin Yaudah nih Langsung lu liat Di playmaker ini 7 pekan Well ini Ini agak lebih lama Dari box-to-box-to-ball winning midfielder Tapi gak apa Disini semua Atribut passing dia Bakal dilatih Plus long shot Composure dan stamina Physicality-nya Cardero Masih gak kurang Jadi Mesti nge-gym nih dia Terus weak foot-nya Jadi 5 bintang Ini untuk Pemain Spanyol Kemampuan passing-nya Kita latih lagi Yaudah ini Jadi pemain bagus ini nanti Yuk Sikat Cardero Terus nomor punggung Kayaknya si Mokoko berapa itu? 28 Ya gak masalah lah Pakai nomor yang langsung aja Mokoko 28 Terus Cardero-nya 31 Oke Jadi tadi Pokoknya nambahin Role important kita Satu pemain lah Gara-gara ada si Mokoko ya Nah jadi sekarang nih Kalau misalnya kita Mau recap ya Pemain-main kita Striker nih terutama Masih Terlalu numpuk pak Mati Pellegrini ya Sayangnya mungkin Jadi harus kita masukin Ke loan list Pellegrino kita jual Yunusen jual Giurani Bianco kan Loan kan Colombo striker juga Jadi nanti Sebenernya idealnya tuh Striker kita cuman 4 Kalau misalnya kita datengin Esposito jadi Striker kita cuman Okereke Colombo Mokoko Sama Esposito Udah 4 striker itu Tapi Sebelum kita gerak Ya ini mesti Ini banyak banget pak Dan pemainan winger ini Kita anggap semua striker Kenapa? Karena kita gak pake winger Di formasi kita Jadi mereka pasti Kalau misalnya mau kita main Harus dimainan di striker Termasuk Yunusen Akhirnya yang Jadi harus kita jual Well sebenernya Bisa kita masukin Loan list sih Maksudnya Yunusen tuh Gak buruk loh Dan pemain asli Venezia Pemain tengah pun sama Numpuknya kan Jadinya kan Tapi ya Well Mari kita fokus dulu Ke pertandingan Btw edit player dulu Edit player dulu Coba cek Dua pemain baru kita Nge-lag Halo Oke Mokoko Kelahiran 20 November Tahun 2004 Bayangin lu Ya ampun 2004 pak Bener-bener mudanya Semuda itu sih Tight fit Terus sepatu Anda Pake sepatu Ronaldo aja Tuh Bener kan ini sepatu Ronaldo kan Merkurial 98 nih Atau bukan sih Iya bener kan Terus Ini real face nya Mokoko Real face terbaru Dan satu lagi adalah Midfield maestro kita Hopefully jadi midfield maestro Jadi Spanyol Barcerona punya Pedri Venezia Punya Cardero Dia kelahiran 25 Agustus tahun 2003 Alex Cardero Wih nama kit nya keren tuh Alex C itu Pakai tight fit Oke Terus sepatu nya Kayaknya pake CTR boleh deh Sepatu buat pasing kan emang Tuh Naiki CTR Maestri 2 Lu mantep banget kan Ini dia Alex C Alex Cardero Oke Jadi kita bisa langsung Kasih mereka debut Bahkan di pertandingan ini Jadi yuk langsung Gaspol yuk Melawan Bayadolet Mereka pake 4-4-2 Flat Oke Ini beberapa pemain Harus kita istirahatkan Sepertinya Seperti Kuisar Srikardi Jadi Terus Kolo Tapi kolombo Gak apa deh Kolombo start Gak masalah Belum pada balik ya Ya Busio Ampadu masih belum bisa Jadi Yuk langsung aja Cardero masuk Well Sebenernya Cardero jadi Attacking mid Sabi sih Karena dia High Medium juga Udah kan Oke Jadi Gue akan coba Kuisar sih tetep main Cardero nya disini Jadi attacking mid Terus Kita akan coba Duetin Mokoko sama kolombo Di depan Kita lihat gimana Moraes ntar bisa masuk dari bench Karena dia kemarin bagus banget kan Attacking midfielder Terus kita bisa Mungkin Bawa Aramu Gantian sama Sarsone Karena Sebenernya Sebenernya Niatnya pengen kita jual Tapi untuk kita jual Dia butuh main Maksudnya Butuh perform Supaya dilihat sama tim lain Pada tertarik Baru sikat Gitu loh Kalau gak agak sulit juga kan Sisanya ya tidak masalah Keeper untuk semifinal Kita kasih ke Buffon aja Oke Jadi Atacking runs nya gue bikin default aja kali ya Tapi Mokoko pake Support runs nya Stay central Terus Cardero nya Stay on edge Basic defensive support nya Kayak boleh come back on defense Karena Dia high medium kan Jadi Meskipun gue suruh Come back on defense Pasti terkadang dia masih gak turun Tetep karena high medium Sisanya semua Kita biarin aja Jadi langsung Kita akan liat Ini Tiga pemain baru kita Semuanya main Mokoko Cardero Kwisans Oke 13 Juli tahun 2022 Kita main malem Ini semifinal Let's go Semoga ya pak Masalahnya Abis tahun baruan Gak main FIFA dong Kemarin sih gue sempet main Kemarin gue main food champ sih Gak banyak juga Hari ini saya baru bangun Langsung record Kalau gak gak naik lagi hari ini video Oh yuk Langsung Kick off Venegia Versus Fidolid Ini dia Cardero Ini sepatunya bakal Oh anjing Bentar 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 Kok Kayak enak banget ya Wih shit Kayak itu kuning pasti Dribbling by Cardero Tadi enak banget anjir Oke oke Ini lipsticknya sih Responsive sih Nice Usans Alex Cardero Alex Cardero Oke 6 menit berlalu Satu kartu kuning Satu kartu kuning buat pemain Badolid Bagus sekali Tesman Oke Quisars Colombo terlalu belat Berat Kontrol bolanya Itu dia player debut Buat Oh bahaya banget ini Nice Jeffrey Slavi Bahaya banget Keperti bukon Haps Ke Lord Wild Yang kemarin membuka musim kedua Dengan gol Luar bisa cantik Oke Thomas Colombo Bisa turbo langsung ke Mococo Offside ya Shit Kira onside anjing Alah Dia Harusnya overtop aja pak Roque Mesa Anjir Roque Mesa Main di bayar dulu Sekarang Mantan main Sevilla Oscar Plano Waduh Ya ini semifinal ya Jadi Kualitas lawannya Harusnya meningkat Dibanding kemarin Tiga pertanian grup Setelah sih Apakah akan Conan the Glitch mereka Nice Haps Oke Good Waduh Tapi diambil lagi Mereka Berbahaya Good tackle Hampir Kekakimain mereka Oke Kwisans Mococo Not bad Mowald Kiasa ke Haps Lihat Thomas Colombo Mococo Ya Lihat ya Mococonya Agak Males Karena masih Medium-medium Belum high medium kan Tadi kalo memegang bola Nggak langsung gerak ke depan dia Final work rate nya Dapet dong Oke Buahy Good job Trawin buat Payadolit Dapet Dapet Mowald Bagus kali Yuk Up yuk Ayo Mococo Hampir dapet Hampir dapet Berasa Berasa kena tangan Buffon Dia kena dikit Soalnya geter pak Makanya gue kira Oh ketepis corner Masuk Nggak taunya Anjir Atau kosong Oke Tetap santai Oke Masih Colombo Mococo Aduh Bola mereka Bola mereka Bola mereka Fokus ya Wah anjing Sih Slavy lagi ya Siapa anda Slavi Bahwa pertama yang main bola Slavi doang 5 menit terakhir Ayo anjing kuisan stamina ya Masa udah habis sih Nice Tesman Dipotong pasingnya Onside Ya on Slavi Offside dong Ya offside Offside pak Dabak kedua kayaknya udah mesti sub kita sih Gila stamina main kita Oke kuisans kayak buahe Mana Mokoko Oke halftime Ini gua gatau sih jujur ya Apakah ini emang Lawannya bener-bener jadi seberat itu Atau saya aja yang udah lama gak main Vivo Lama maksudnya sehari Sehari gak main itu udah terlalu lama buat gua pak Oke Mari kita mungkin ganti berapa main ya seperti kuisans kayaknya sih mesti ditarik sih Mungkin ya Morais bisa masuk Cardero nya agak mundur sedikit jadinya Terus Oke Reke mesti main pak Colombo udah rip banget ya tuh Dan kita akan coba fast build up possession Or Jangan Jangan possession Direct passing Harusnya sih akan lebih agresif oke Dua pergantian main Saat jeda Sementara masih tertinggal untuk kosong Vanagia Dan asset stance Kayaknya udah datang ke final Kita pulang Tapi ini mereka sih pasti gak rapi sih Oke nice Morais Liat oke Reke gak sih Aduh asu Carnero Dapet Cekaroni Slavi lagi loh Astaga Haps Morais Ke oke Reke Shooting Yes Well done Gila impactnya Morais Parah juga sih Kombinasi Morais dan David oke Reke Terima kasih Dan goal Penyama kedudukan buat Vanagia Well done Dari Haps Kemorais Ada celah Langsung dikasih aja bola Finishing kayak kiri yang bagus sekali Dari Oke Reke Well done Shot pertama kita Langsung jadi goal Ujab Yuk Tambah goal mari Supaya dapet duit bro Final Ya tapi fokus dulu Karena mereka kalo bisa nyerang Agak ngeri juga Ayo Ebu Wehi Good Oke throw in Nah Keluar lu Slavi Oke Jeffrey Moraes Lord Wild Yes RK Haps Yuk Naik yuk Itu ada siapa Oh shit Alex Cardero Come on Cardero Shooting No way Debut goal Buat midfielder muda dari Spanyol Yang baru aja kita datengin Alex Cardero Wow Awareness dia tadi pas lari ke depan sih Mantep banget sih Liat deh Nih disini tuh udah lari dia tuh Liat Di kanan Dan finishingnya bagus sekali pak Oke Ini parah sih dari kemarin Bener-bener debutan-debutan kita Asli sih Ini tinggal Mokoko aja nih Mokoko beneran keliatan males Gara-gara medium-medium loh Oke 2-1 Luar biasa Satu pertandingan Satu goal Buat Cardero Janko Oscar Plano Ke Gak sama Beda dong Nice block Aduh Untung aja gak langsung kebobolan loh Bisa ngejobs Bangset Wisman Nice Buffon Ya Buffon Itu dia Yuk ganti main lu dah Harusnya tadi yang Jadi goal pertama juga Anda dapet sih Buffon Itu siapa? Bentar nomor 1 Atau 7 sih? Siapa dia? Ya sebentar dulu Udah Mokoko biaran aja main dah Mokoko biaran main aja Aramu Svoboda Mazochi Carboni di liveback Pellegrini Gak usah main dulu ya Oke Reketan main Biasa Pramusim Rotasi Kasih jam terbang Buat semua main yang ada Sub gak terbatas juga kan Penting untuk menjaga kebugaran mereka Jelang Musim kompetitif Ganti pemain terus Iya tidak apa-apa Ganti lagi Waldo Oke corner buat Pedolit 25 menit Menuju Final Untuk Venezia Kalau skor tidak berubah Dengan jahatan Kalau skor tidak berubah Ya jangan angkat tangan Maju sini Jeffrey Oke Svoboda Woi Kita kalau dari belakang Berengsik Gereke Coba untuk mencari Mokoko tadi Masih gagal sayangnya Habis Sanchez Ke Elhajen Gak sama Scarplano Oke Oke hati-hati Carnero Sergio Leon Nice Alex Ayo Asu Dapet Buffon Good Oke Carboni main left back nih Oke Karoni Lah Artu Bang Sergio Leon Dapet Bagus Masuji Oke Jeffrey Karboni Aramukose bola Kasih ke Morais Morais Mencari Mokoko Fede 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 San Emetrio Keren sama Tama ya Gila Ya kanan Tutup aja Bagus Masuji Fede Fede Kayaknya harusnya panik kok bukan kita. Dapet. Bagus Jeffrey. Oke. Cardero. Mana Cardero? Ayo. Fokus. Jeffrey pulang. Bahaya sekali. Bukan dapet. Good job. Ini 3 menit. Tahan yuk. Merah gak sih, Sid? Kuning terus dari tadi loh. Oke, mau Koko tarik deh. Pilegrini masuk. Mana Pilegrini? Karena sebenernya saya gak mau ngasih bentar gue main cuma 1 menit doang sih. Tapi gak apa lah. Ya. Pilegrini pokoknya gak punya nomor punggung aja. Gak disablon bajunya. Oke, Pilegrini. Oke, Reke. Oke, kita bakal. Sedikit lagi, bro. Pilegrini. Saya kira dapet. Oke, abis. Sebentar lagi, abis pertandingan. Svobot. Aduh. Sayang banget tadi tuh. Paksin terakhirnya udah menyampir loh. Tapi well. Full time muscle. Venezia berhasil memastikan diri lolos ke final turnamen pramusim di Belgia. Berarti uang akan dapet lagi tambahan 1 juta, 2 juta kita. Dan ya, kita berhasil comeback dari ketinggalan duluan, Pak. Penampilan luar biasa. Alex Cardero. Meskipun belum bener-bener bagus memang. Tapi not bad. Sudah cukup oke. Terutama udah ngetak gol, tentu saja. Dan tinggal kita tunggu aja dia main terus. Adaptasi. Lama-lama, mah. Nyetel, Pak. Sama tim kita. Ini goal dari Oke Reke. Impact-nya langsung tuh dari Morais. Gila. Tidushing bagus sekali Oke Reke. Mantap. Aslinya Morais kacau sih. Kalau sebagus tuh jadi attacking net pie, Pak. Morais bagus banget loh. Dari 60 ratingnya musim lalu, kita pinjamin plus 7. Terus ya musim ini tiba-tiba jadi bagus banget, anjir. Peningkatannya bener-bener gila sih Morais sih. Terus ini dia. Goal dari Alex Cardero. Asis Oke Reke ya. Bagus finishingnya loh itu, Pak. Kan lumayan ada jarak gitu. Kegawang. Agak-agak hampir di tepi kotak penalti kan. Bagus, Pak. Menarik ya. Alex C. Oke. Gila, kita cuma punya 2 shot. Seriusan. 2 shot, 2 goal kita, Pak. Hah? Well, shit. Sepertinya kalau misalnya Legendary emang bakal begini deh. Karena akan susah banget dapet peluang. Jadi bener-bener mesti kayak manfaatin banget. Satu-satunya peluang kita punya. Atau kalau misalnya cuma 2, yaudah itu yang mesti jadi goal. Dan itu terjadi di pertanian ini, Pak. Morais atau Asis. Cekarone bagus banget tuh. Satu interception. Satu, dua block. Oke. Mari kita lanjut. Dan belum tau lawannya siapa. Salzburg sama Gen. Ibu banget tuh sama soalnya. Oke. RB Salzburg. Jadi kita ngelawan tim beda ya. Karena Gen kan kita udah sempet ketemu di grup kan. Nice. Tapi saya mohon maaf karena sepertinya saya tidak bisa lanjutin, Pak. Ini gue takutnya naiknya terlalu malem. Karena gue gak naiknya terlalu malem kan. Jadi kayaknya episode hari ini, video pertama di tahun 2022 agak sedikit lebih pendek. Besok kita akan gaspol. Kalau misalnya saya bisa. Sebenarnya sih bisa langsung double upload aja sih. Karena kalau lo ingat kita kan ada ini kan. Jadi ada besok final. Episode 28 tuh final pramusim. Episode 29 tuh super cup. Kita ketemu inter kan super cup kita. Jadi kan satu pertanian-pertanian doang. Dan mendingan gue pisah kan episode-nya kan. Supaya judul sama thumbnail-nya enak. Jadi mungkin bisa double upload di besok ya. Sesikat abis itu episode 30. Berarti kita masuk ke langsung gaspol mulai seri A. Dan match day pertama seri A kita ketemu inter lagi ya, Pak. Oke. Aramu ditawar sama Osasuna. Aramu. Bagus banget. Tapi sekali lagi. Ya dia 27 tahun. Itu doang yang agak kurang dari Aramu. Cuma itu doang, Pak. Andaikan dia 3 tahun, 4 tahun lebih muda. Akan gue tahan gitu loh. Jadi ya. Kita bisa delegate. Mungkin. Jangan jual di bawah 4 juta lah ya. Karena market value Aramu 3,7 juta. Dan dia main bagus banget sebenernya, Pak. Kita dapat 1,6 juta euro tambahan budget. Dan lagi ya gue juga masih menunggu feedback dari Anda juga. Untuk soal Esposito segala macem kan. Kira-kira gimana. Oke. Gila ini udah berhasil kita loan out ke Salernitana. Nice. Terus Augsburg mau minjem Alessio Riccardi. Aduh, enggak sih. Riccardi mau gue manfaatin musim ini. Jadi kan gue reject. Fior di Lino transfer over dari Spezia. Aymarsher. Halo, siapa Aymarsher? Tidak. Tidak usah pakai Aymarsher. Aymarsher. Enggak mau swap deal. Coba negosisi aja deh. Saya enggak mau swap deal. Tapi Anda tertarik pemain kami yang mau kami jual memang. Wih, kolobo jersinya udah dipanjang di kantor loh. Tidak mau Aymar-Aymar itu. Beli saja Fior di Lino. Kita butuh cash ya oleh. Itu duit. Yuk. Share. Aymarsher. 1,7 juta euro. Remove. Saya mau duit saja 2,5 juta. Kemurahan sih 2,7 juta. Market value-nya Fior di Lino 2,3. Lo kan terima. Ah, suar semitah 3 juta. Ngapain Anda pakai Aymarsher, Aymarsher segala. Jangan-jangan Aymarsher main muda. Bagus lagi. Harusnya tadi gue cek dulu ya. Tapi enggak lah. Kita mau offload. Bukan mau swap layer kan. Oke, jadi lagi ongoing nih ya. Fior di Lino. Di Spezia. Kita tunggu berita baiknya. Advance hari lagi tanggal 17. Tidak ada pertanian final. Pre-season. Cardero scores first goal this season. German ngalahin Belgia 3-0. Artinya final final dunia. German-England. Siapa yang bakal menang? Tidak tahu. Enesri bukan? Enggak. Diego Carlos. 50 juta ke Leicester. Maset Kim Pembe kenapa ke... Oh, siap. Oke. Sevilla jual Diego Carlos. Beli Kim Pembe dari PSG. Gila. Saka ke Piemonte. What? Oke. Romain Fivre. Frankfurt. Bastoni ke Valencia. Mario Pasalik ke Newcastle. Dari Bergamo. Ini transfernya ugal-ugalan juga ya. Oke. Jadi... Gue rapiin dulu bentar ya. Sama sekalian ini. Nah. Udah ingat sekarang. Oke. Jadi... Iya. Tadi betul-betul kita gak punya corner sama sekali. Anjing gak ada corner glitch kan. Ya orang nendangnya cuma dua dan dua-dua jadi goal. Jadi gak ada corner sama sekali. Aneh banget sumpah. Oke. Jadi ini udah mulai agak padat ya. Meskipun sebenernya dibilang squadnya penuh. Enggak juga sih Pak. Masih ramping ini. Masih sangat ramping. Karena penuhnya karena banyak main yang mau kita jual kan. Banyak deadwood gitu loh istilahnya. Andaikan mereka jual semua. Menurut gue ini oke banget kok squad kita kok. Ya ini kayaknya ini semua nih. Simon, Bianco, Pellegrino ini kan. Bianco mau kita loan out. Simon, Pellegrino mau kita jual. Aramo mau kita jual. Abdullah, Heimans mau kita jual. Sebenernya ramping Pak. Fjordino mau kita jual. Jamal mau kita jual. Romero mau kita jual. Jadi ini cuma dua baris, tiga baris. Ternyata survey kalau misalnya kejual semua. Pertanyaannya bisa atau gak kejual semua. Biar tau ya. Nih ntar pusingnya lagi nih ya. Lo mikir gak sih? Nih. Sebenernya sih gak tau gue. Ini kan kita dari kemarin nih main dengan Diamond, Riccardi, Kuisans, Tesman, Mowal kan. Tanpa Busio sama Ampadu. Di saat sebenernya Busio Ampadu itu adalah starter. Jadi paling ntar gue ngemikirnya sih ya Ampadu di tempatnya Tesman. Terus Busio di tempatnya Kuisans. Jadi di tempat dia biasa. Kuisans jadi taking mid. Jadi ntar Diamond kita semuanya midfielder 70 plus plus ratingnya. Iya kan? Kuisans 75. Busio Ampadu 75. Mowal 73. Midfield Diamond kita kayak gitu. Bisa kita, inilah. Bisa kita kadang-kadang oke Riccardi main segala macem. Tapi, dan tambah lagi Morais bagus kan. Gue kayaknya, gue jujur gak tau sih. Maksudnya perlu atau enggak gitu loh. Ini juga sesuatu yang kayaknya gue butuh feedback dari anda sih. Kemarin ada beberapa yang bilang, kenapa gak diganti aja posisinya si Morais di position change aja. Kenapa player performance jempol kebawah orang di salah satu yang performnya paling bagus kok? Udah 68 para ratingnya, gila. Jadi Leonardo Morais ini sebenernya LMRM. Dan gue bisa aja. Coba buat kasih dia posisi baru. Cuman 4 pekan, Pak. Buat jadi attacking midfielder. Jadi, sebenernya gak masalah gini. Maksudnya, ya ntar ada yang bilang, aduh jangan bang, ntar kalau misalnya lu tiba-tiba ganti ke formasi mau pake winger, gimana? Moraisnya udah lu jadi attacking midfielder. Gak masalah. Kenapa? Karena posisi LMRM-nya Morais tetep ada di situ. Tapi bukan jadi posisi utamanya aja. Jadi, primary-nya nanti attacking midfielder. Cam, garis miring LM, garis miring RM. Jadi, kalau misalnya kita main desayapun, dia masih bisa oke. Istilahnya kita cuma nambah doang nih. Menurut gue sih, udah waktunya sih. Karena, ya... Kemarin 3 pertandingan perform terus. Tadi, ya lu liat aja langsung impact-nya. Begitu Morais masuk. Dan Morais tuh yang tadi lu ngeliat juga berasa, ball controlnya dia tuh bagus banget. 80 ya, gimana gak berasa tadi. Begitu dia ngontrol bola, terus dia... Istilahnya kayak cuma dikasih doang ke OKRK itu keliatan banget kan? Kelas banget, Pak. Jadi, gue tertarik untuk... Ya, kalau misalnya menurut lu oke, ke lampu hijau, gue gas. Attack midfielder, iris. Ayo. Lu bayangin, Morais 4 pertandingan friendly match. Preseason, 4 assist, Pak. Gak ada yang lebih banyak dari dia, sih. Gila banget, kan? Ini gue baru nyadar, Morais sama Cardero seumuran. Ratingnya beda 1 doang. Pemain Brazil, main Spanyol, main muda, anjir. Oke. Dah. Saya akhirnya di sini, supaya bisa cepet naik episode-nya. Besok kita ketemu lagi. Dan, sekali lagi, Happy New Year. Ini saya agak pelan dulu ya, Pak. Abis New Year-an, saya agak chill dulu konten. Ntar gue mulai adaptasi, mulai perlahan-lahan. Winter Series gue lanjutin. Live streaming, konten channel personal. Kemarin lo yang ikut live streaming malam tahun baru channel personal udah tau kan? Target-target saya apa aja untuk tahun 2022. Jadi, ya, semoga saja tercapai. Dan, enjoy! Anda juga, sebagian besar pasti masih pada lagi di suasana liburan, kan? Belum pernah masuk, harusnya kan? Besok, tanggal 3. Masih chill gaming, segala macem. Enjoy! Menikmati waktu bersama keluarga, bersama temen, atau yang sendiri juga bisa menikmati waktu sendiri. Kenapa tidak? Saya juga sendiri, soalnya chill. Tapi, ya, semoga 2022 lebih baik dari 2021 dari segala aspek. Dan, at least, kalau misalnya tidak lebih baik, tapi kita dikasih kekuatan lebih untuk melewati apapun yang ada nanti di tahun 2022. Karena tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Oke? Terima kasih buat ada yang sudah nonton. Itu aja dari gue. Besok kita ketemu di final Precision Tournament lawan Red Bull Salzburg. Sampai jumpa besok. Bye! So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly. Fly, Phoenix, fly. It's time for a new empire. Go bury your demons and tear down the ceiling. Phoenix, fly. You gotta conquer the monster in your head. You gotta conquer the monster in your head.